Sebentar lagi, kalau Tuhan menginjinkan, akan ada pilkada. Pastikan, jangan pilih yang bayar. Bangsa kita sudah menjadi bangsa, saya sebut pelacur politik. Melacurkan suaranya demi pembayaran. Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi. Lalu marah karena pemimpin begini. Kau juga pelacur-pelacur politik. Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan mau terima uang haram seperti itu. Belajar jadi orang Kristen yang punya harga diri. Tapi saya miskin. Miskin bukan berarti kau harus jadi pelacur politik. Saya gak mau Indonesia rusak hanya karena pelacur-pelacur politik yang menerima 100 ribu. Lalu pasangan lain kasih 150 ribu. Oh kok dia kasih lebih banyak? Jadi akhirnya pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang berkualitas. Indonesia perlu dipulihkan Tuhan. Indonesia perlu dibebaskan dari pelacur-pelacur politik. Rakyatnya tidak boleh jadi pelacur politik. Tapi pemimpin-pemimpinnya jangan jadi perampok-perampok uang rakyat.